Karena tentu seorang perempuan akan merasa insecure ya ketika tidak bisa memberikan keturunan pada suami Tapi jawaban Mas Genjar sangat melegakan karena Mas Genjar bilang Ya mungkin Mas Genjar juga merasa itu bagian dari privasi saya mungkin Mas Genjar menganggap seperti itu Tapi saya tidak merasa itu privasi karena itu memang kondisi saya Ketika kita membeli sesuatu itu benar-benar karena dasarnya adalah kebutuhan bukan keinginan Dan Alan juga kami didik seperti itu Makanya koleksi yang paling banyak dari kita itu adalah buku Itu yang namanya kado penuh di rumah dinas Kado banyak sekali ada yang memberi ini langsung dikembalikan semuanya Jadi ada yang Mas Genjar langsung panggil satu-satu Ini tidak boleh lagi seperti ini Saman bergerak ruang publik maju banyak langkah Apa yang saya maksud bahwa Seorang yang memilih untuk mengambil peran-peran publik Harus bersedia pula untuk menyerahkan diri tanda peti kepada publik Hal-hal yang berhubungan dengan keluarga Siapa istrinya, anaknya Itu di masa-masa yang lalu kita masih bisa menyembunyikannya Sekarang tidak bisa lagi Saya juga mengalami hal yang sama Tapi hari ini kan saya adalah hostnya Saya kedatangan tamu istimewa Ibu Atika Suprianti Kita kenal dengan Ibu Atika Istri dari calon Presiden Republik Indonesia Mas Genjar Pranowo Yang berarti Ibu Atika juga adalah calon Ibu Negara Seperti itu seharusnya kita berpikir Mbak Atika, makasih ya Ya terima kasih Bang Sehat ya Bang ya Sehat Di banyak tahun yang lalu Kita bertemu sebagai sesama wartawan Apa biasa Rahasia antara kita Beliau dulu wartawan Hingga kemudian kalau Anda lihat Begitu fleksibel hari ini Itu karena tempaan masa lalu Mbak Atiko Ini podcast politik Oke Tapi jangan langsung panas dulu ya Kita mulai dulu dari yang tante-sante Aku Kagum pada Anak yang jenengan Sudah datang ke tempat ini Sudah duduk disini Jawabannya Membuat saya jadi Banyak bertanya Anak ini Dididik seperti apa Apa yang saya maksud Saya tidak sedang memuji Ya Karena saya cukup kejam juga ketika mengkritik Tapi menurut saya Diksija Pilihan katanya Berikut dengan Kemampuannya untuk melihat problem Hingga kemudian menyampaikannya Itu matang Pertanyaan saya pada bagian ini Ini alam dididik seperti apa Mbak Jadi Dari kecil memang kita biasakan Alam itu juga Bisa Menyampaikan pendapat ya Dari TK itu kita selalu Ajak diskusi Sesuatu yang berhubungan dengan dia Itu bukan hanya ditentukan oleh kami Misalnya mencari sekolah Kemudian Mencari baju Itu Preferensnya Dia Boleh memilih Tetapi nanti keputusannya Kita ini bersama Kita diskusikan bersama Jadi ketika Termasuk juga misalnya kita jalan Mau makan apa Itu juga Dia harus punya pendapat Tidak boleh terserah Itu tidak ada dalam kamus di kami Sehingga ketika Keputusan itu sudah diambil Dia juga akan bertanggung jawab Dan menghargai Apapun keputusan itu Itu Bang Dan Teknik komunikasi yang kami terapkan Berusaha Semaksimal mungkin Untuk Teknik komunikasi yang positif Jadi tidak menghakimi Tetapi kita mendengarkan Sehingga Dia merasa terapresiat juga Karena Setiap Pendapat dia itu Orang tuanya dengarkan Kemudian mungkin berpikir Kritisnya itu Karena juga banyak Ngobrol dengan bapaknya Di kami itu juga ada Father and son Time Jadi Bapak waktu Antara bapak Dan anak Yang secara Kuantitatif Dan kualitatif Itu bisa tercapai Karena kalau kuantitatif saja Memang agak sulit Karena Mas Ganjar itu Sangat sibuk Akhirnya kita Lebih fokus ke Kualitatifnya Jadi Berkualitas Mungkin kadang Mereka berdua Mainan Atau Nonton film Yang tidak ada kami Tidak ada saya Nah disitu Nanti akan diskusi Segala hal Termasuk sampai Alam berusia dewasa Hal-hal yang tough Hal-hal yang mungkin Bagi orang lain berat Mereka diskusikan juga Saya melemparkan Beberapa pertanyaan jebakan Kepada dia Ya kan Tapi tampaknya Saya lihat Senyum-senyumnya Dia mengatakan gini Oh makbar Gak bisa kamu jebak Aku kira-kira Dan itu yang Saya dapatkan Maka Para pemirsa Anda Bisa menonton Bagaimana tayangan Alam Ganjar Di tempat saya Dan mungkin ini Bang Dari SD Dia memang kan sering Ikut lomba ya Kemudian begitu SMP Lomba Sion lah Atau apapun Yang dia itu juga harus Presentasi di depan publik Kadang-kadang Ketika yang internasional Juga presentasinya Bahasa Inggris Dan yang menguji itu Banyak profesor Jadi mungkin dari situ Dia terbiasa Untuk bisa berargumentasi Baik berdasarkan sains Data Dan bisa Fondasinya itu jelas Sistematis Itu Saya merasa layak Untuk mengajukan Banyak pertanyaan Kritis Setengah menjebak Kepada dia Sebenarnya Karena saya ingin Menguji Ini anak tunggal Tapi kok Dia sudah nyampe Pada Kualifikasi Menjawab pertanyaan saya Yang kadang-kadang Nakal itu Ya tidak semuanya Tentu saja Tapi kan rata-rata Anak-anak itu Apalagi kalau dia Anak Pejabat Bapak Egubernur Dua periode Anggota DPR Ketua Komisi Jagoan di DPR Bersama dengan Om Akbar Itu biasanya Kadang-kadang Tapi saya lihat Tidak gitu ya Makanya saya Mencoba Mengidentifikasi Soal itu Bagian ini Saya selalu Elaborasi Di tempat saya Karena tidak ada Tempat untuk Bahasa-bahasa Di tempat saya ini Dan salah satu Program kami disini Adalah menemukan Anak-anak Cemerlang Untuk Indonesia Masa depan Yang dimulai Tentu saja Dari Seberapa Kuat Dia Membahasakan Pikirannya Selanjutnya Adalah Seberapa kokoh Dia mempertahankan Sikapnya Di hadapan negaranya Dan saya menemukannya Bukan karena Anaknya Mas Ganjar Dan anaknya Mbak Tiko Tetapi Saya memasukkan Kami disini Memasukkan Alam Sebagai Salah satu Anak yang Kami harus Pantau Dari jauh Untuk masa depan Terima kasih Begitu Program kami disini Saya menemukan Supaya Para penonton Tidak beranggapan Bangak Bangak Profesor Ini Muji Berlebihan Enggak Saya menemukan Ada namanya Gilbran Saya menemukan Ada namanya Seno Saya menemukan Ada namanya Melki Setidaknya disini Kami sudah menemukan 6 orang Itu tanggung jawab Moril kami disini Berkaitan dengan itu Memang Cuma Tunggal ya Tunggal Memang Saya ada Masalah di Reproduksi saya Di Di rahim saya lah Seperti itu Jadi Itu Itu udah berkah Luar biasa Mendapatkan Satu Amanah Dari yang Maha kuasa Seperti apa Ceritanya Jadi Memang ada Kista Yang cukup besar Sehingga Agak mengganggu Ketika proses Pembuahan ya Dari pertemuan Sperma dan Ovarium itu Kemudian Sampai Dua tahun Hampir dua tahun Saya gak hamil-hamil Menikah tahun 1999 Ya Hampir Satu setengah tahunan lah Saya gak hamil-hamil Sampai pada saya Sudah Curhat kemas genjar Kalau sampai Gak dapat keturan Bagaimana Karena tentu Seorang perempuan Akan merasa Insecure ya Ketika tidak bisa Memberikan keturunan Pada suami Tapi jawaban Mas genjar Sangat melegakan Karena Mas genjar bilang Kebahagiaan kita itu Tidak hanya Ditentukan kita Mendapatkan keturunan Apa tidak Terus mencontohkan Beberapa Keluarga Yang tetap Bahagia Tetap bisa Bermanfaat Untuk masyarakat Yang tidak memiliki Keturunan secara langsung Akhirnya Ada yang mengadopsi Ada yang Mengadopsi Keluarga juga Keponaan Seperti itu Dan mereka tetap Bahagia saja Sampai sekarang Jadi itu yang membuat Saya merasa Diterima apa adanya As a whole Sebagai seorang istri Sebagai seorang pasangan Eh malah Beberapa bulan kemudian Alhamdulillah Hamil Dan gak KB sampai sekarang pun Sudah Ketika Alam lahir Kistanya juga Diambil Ovarium saya Juga diangkat Itu Ceritanya Oh Jadi Alam memang Ternyata Sangat mahal Iya Iya Dan Jujur Saya agak kaget Mendengar Karena gak pernah Saya baca ini Gak pernah saya dengarkan Cerita ini Ya mungkin Mas Ganjur Merasa itu Bagian dari Privacy saya Mungkin Mas Ganjar Menganggap seperti itu Tapi saya tidak Merasa itu privacy Karena Itu memang kondisi saya Mas Ganjar Luar biasa Oke Dan kemudian Alham lahir Kalau saya gak salah kan Mbak Atika kan selesai Sosek ya Enggak Teknologi pertanian Teknologi pertanian di UGM Terus sempat kuliah Di ITB Satu setengah tahun Ya Ngambil Planologi Ya Perencanaan wilayah dan kota Tapi kok lanjutnya Di Jepang itu Malah jurusannya lain Iya Itu kebijakan publik Di Jepang itu Kebijakan publik Jadi itu Program Sandwich Satu tahun di Indonesia Satu tahun di Jepang Di Jepangnya di mana? Di Graduate Institute of Public Policy Program Di Tokyo Tokyo ya Dan selesai itu Selesai Kalau gak selesai Harus ngembalikan uangnya Oh beasiswa ya? Iya Beasiswa Beasiswa berpenas Kalau gak salah ya Terus kemudian pulang Ya pulang Waktu itu alam Alam masih TK Jadi Waktu mau berangkat ke Jepang Sebenarnya Saya mau mengundurkan diri Mengundurkan diri Karena kasihan Alam masih kecil gitu ya Tapi malah gak boleh Sama Mas Ganjar Ayah bisa kok Kan Saya kalau Mas Ganjar kan Ketika alam sudah lahir Manggilnya Aku ke Mas Ganjar ayah Mas Ganjar ke saya itu Bunda Karena biar anaknya gak ikut-ikutan Manggil Mas gitu Iya kan kadang seperti itu Nanti Ala manggil bapaknya Mas Karena ikut-ikutan maknya Ayah bisa kok menjadi Single parent Gitu Apa sih Apa Tanggung jawab seorang ibu Bisa Dia handle Itu Kan juga cuma sebentar Jadi itu yang membuat Saya jadi Termotivasi ya Ya Saya sudah diberikan ruang yang luar biasa Oleh Mas Ganjar Untuk bisa Meng-improve Untuk bisa Meningkatkan kapasitas saya Dan juga Disitulah titik kebahagiaan Seorang perempuan Ketika kita melakukan sesuatu Dan disupport oleh Orang-orang yang kita sayangi Dan Mas Ganjar menjadi Single parent Ya single parent Ngurusi Ompolnya alam Ngurusi Mandinya alam Dan semuanya Nganter ke sekolah Sampai pernah itu Ditanya Sebetulnya Ibunya kerjaannya apa Mas Ganjar kan Anggota DPR Jadi Untungnya Kalau anggota DPR kan Jam 8 Kalau mulai rapat ya Jadi pagi Masih bisa Nganter ke Kesekolahan Seperti itu Mbak Atiko itu Pulang dari Jepang Tahun 2008 Mas Ganjar Mas Ganjar masuk 2009 Mas Ganjar 2004 Kan dua periode Oh iya 24 ya Jadi Maksud saya itu Periode keduanya ya Iya Periode kedua Periode kedua Iya Itu Jadi Sampai Wow ASN Sebenarnya Bukan bapaknya Iya Percakapan ini penting Sebagai pembuka Di tempat ini Karena Mbak Atiko Anda sedang berada Pada pendaran Perhatian Atas nama Proses Politik Jika Mas Ganjar Terpilih sebagai presiden Karena dia sedang Running untuk itu Maka Anda akan menjadi Ibu negara Republik Indonesia Maka kemudian Pada bagian ini Orang pengen tahu Siapa sih Sebenarnya Ganjar Pranowo Seperti pembukaan saya tadi Identifikasi itu Sudah sampai disitu Siapa Bocone Turunan Esopo Saya baru dapat catatan Bahwa ternyata Mbak Atiko itu adalah Cucu dari Pengasuh Pondok pesantin Rodatus Salihin Di Perbalingga Kemudian Anak Esopo Putranya itu Seperti apa Menurut saya Itulah Proses yang terjadi Di masyarakat kita Dan kita harus hormati Iya Karena Kata orang Jepang itu kan Bibit Bebet Dan bobotnya itu kan Harus Diidentifikasi Iya Dan Kita memulainya gitu Terima kasih untuk Jawaban yang tadi Mbak Terutama untuk soal Bagaimana Putra Tunggal itu Lahir dan berproses Sebenarnya Itu bukan Apa namanya Percakapan Alakbar Faisal Anzansar Tapi karena Anda Orang istimewa Maka kemudian Saya tanyakan itu Maka tibalah saatnya Mbak Atiko Menjadi istri Seorang politisi Mungkin ini Pujian yang Kedua kalinya Kepada Anda Di tempat ini Tapi Staff saya Tidak menemukan Satupun Jejak digital Dimana Seorang Istri Ganjar Pranowo Baik sebagai Anggota DPR Yang pergi ke Jepang Atau Amerika Berfoto-foto Dengan tasnya Yang seharga Ratusan juta Apa sih Bahasa Bungi C Itu flexing ya Atau juga Sebagai anggota Istri seorang gubernur Selama 10 tahun Di ruang publik itu Tidak terbajak Soal itu Maka kemudian Saya ingin bertanya Pada bagian ini Setangguh itu Ke Anda Menjaga diri Sebagai istri Seorang penguasa Wilayat Karena Karena kalau saya Melihat sesuatu Itu Jadi Saya tidak pernah Flexing Karena memang Tidak punya ya Bang Bukan karena Saya ngumpetin Jadi Kalau Saya menilai sesuatu Itu dari Value-nya Misalnya tas Fungsi tas itu apa Ya untuk membawa barang Mau itu harganya 100 ribu Mau itu harganya 1 juta Atau yang Ratusan juta Itu fungsinya sama Saya melihatnya Seperti itu Bang Dan Saya tipikalnya Memang mungkin Kebawa Jadi wartawan Makanya ya Itu-itu terus Kalau bagian itu Saya paham Jadi Tidak mau terlalu Apa ya Otaknya itu Ripet dengan hal Seperti itu Karena kalau Gonta kantitas Nanti juga Kan kadang di dalam itu Ada pensil Ada bolpen Yang Perekam Segala macam Yang penting buat kita Malah jadi ambiar Jadi mungkin terbiasa Seperti itu Dan kalau Mungkin ya Karena mungkin Background saya itu Jadi dari keluarga Sangat sederhana Mas Ganjar juga Seperti itu Jadi terkadang Kalau misalnya Saya karena Masuk ke Konter-konter yang Seperti itu Juga gak pernah Tapi mungkin Kalau itu Saya nanti mungkin Saya kalkulasikan Dengan Kalau misalnya Ini harganya Ratusan juta Itu bisa Menyekolahkan Anak sampai Sarjana Kalau misalnya Kita sumbangkan Ke orang Atau Bisa membuat Musola Kalau saya Di kampung Seperti itu ya Mungkin kalau Saya pakai Seperti itu Malah keluarga saya Yang di kampung Pingsan mungkin Bang Pas kok Harganya segitu Mungkin seperti itu Jadi Buat apa Kalau saya Tidak Melihat itu Sebagai sesuatu Yang penting Bagi banyak orang Problem Seperti yang Sedang kita bicarakan Ini Mungkin bisa Dianggap Sebagai Hanya sebuah Kecerewetan Sosial saja Tetapi Sebenarnya Bagi kami Di sini Dan saya Yakin juga Bagi banyak Kalangan Itu menjadi Tidak sederhana Banyak problem Negara kita ini Yang diakibatkan oleh Ketak Mampuan Keluarga Dari si pejabat itu Menahan diri Kenapa Sampai saya Tanyakan Saya lanjut Masa sih Mbak Anda Sederhana itu Karena saya Karena saya Tidak menganggap Itu penting Itu Mungkin karena Pola pikir saya Yang terlalu Simple Terlalu simple Tidak Tidak memikirkan Hal-hal yang Tidak penting Jadi akhirnya Itu terbentuk Misalnya Ketika kita Membeli sesuatu Itu Benar-benar Karena dasarnya Adalah kebutuhan Bukan keinginan Dan Alan juga Kami didik Seperti itu Makanya Koleksi yang Paling Banyak dari kita Itu adalah Buku Karena buku itu Selalu penting Meskipun mungkin Belum membaca sekarang Tetapi Mungkin Membacanya besok Ata besok Tapi itu akan Memberikan Nilai buat kita Kita akan bisa Belajar Bisa menambah Wawasan Dan itu Tidak akan lapuk Dimakan oleh usia Karena kita Membacanya Nyimpennya di otak Itu Bang Jadi kemarin Ketika kita pindahan Dari Puri Gede Puri Gede Itu rumah dinas Abang pernah kesana Itu barang Yang paling banyak Dan paling lama Kita Packing itu Adalah buku Yang lain-lain Tidak terlalu banyak Mungkin Kayak Mas Ganjar Yang banyak itu Kayak baju Karena baju Kadang kan Kalau di Pemda Ada seragam A Seragam B Seragam C Seperti itu Bang Sebagai Istri Gubernur Penguasa Tunggal wilayah Itu kan Sebuah jabatan Yang Setidaknya apa Yang saya lihat Banyak sih Teman-teman saya Gubernur Itu Kadang-kadang Menjadi rentan Terutama Terutama dalam Hal Upaya Dari Memberi Ruang Tanda petik Kekuasaan Dari pintu belakang Kepada Istrinya Dan atau keluarganya Hingga kemudian Berantakan barang itu Selama 10 tahun itu Apa yang Anda lakukan Hingga kemudian Anda merasa Oh ini Batas yang tidak boleh Aku Lewatin Atau Oh ini masih bisa Aku bisa Toleransi Dan kemudian Bagaimana respon Dari Mas Ganjar Jadi Kalau Mas Ganjar Memang sudah Membuat rambu-rambu Pokoknya Apapun itu Pemberian Itu kita tolak Dan kalau misalnya Itu pemberiannya Adalah Dari UMKM Makin kita bayar Kadang-kadang UMKM Ketika kita pameran Itu kekestannya Ini ibu buat ibu Oh ya Langsung kita tanya Ini biasanya dijual Harganya berapa Langsung kita bayar Itu adalah yang pertama Kita sekaligus Mempromosikan produk mereka Yang kedua Mengedukasi juga Masyarakat Bahwa kita tidak menerima Gratifikasi Dan agar saya lebih paham Apa itu gratifikasi Apa itu swap Saya juga ikut dalam Sosialisasi Untuk saya Perempuan anti korupsi Saya ikut full Selama tiga hari Sehingga saya paham Rambu-rambunya Jangan sampai Karena kita tidak paham Kita Membuka pintu belakang Yang seharusnya itu Tidak boleh Jadi memang Benar-benar ketika Mungkin Kadang orang menganggap Kami kaku Kaku sekali sih Masa dikasih Seperti anda Tidak mau Ketika Mas Ganjar Kita kan Mas Ganjar Yang berode pertama Itu dilantik Bulan Agustus ya Kalau tidak salah Agustus atau September September Oktober tanggal 1 Oh Oktober tanggal Oh malah di awal Masih ingat Jadi tanggal 28 Kan Mas Ganjar Ulang tahun Itu yang namanya Kado penuh Di rumah dinas Kado Banyak sekali Ada yang memberi Ini langsung Dikembalikan semuanya Jadi ada yang Mas Ganjar Langsung panggil Satu-satu Ini Tidak boleh lagi Seperti ini Kembalikan semua Ke yang bersangkutan Yang memberi Begitu tahun berikutnya Sudah tidak ada yang berani Ngasih Jadi memang Itu bagian dari Edukasi kita Kepada masyarakat Termasuk misalnya Saya pergi Ketika masih di Jawa Tengah Ketika pergi Ya semuanya Harus saya yang nanggung Kadangkan anak buah Kadang anak buah Mas Ganjar Kepengen Menservis Itu tidak boleh Saya itu istri bosmu loh Gak-gak semong sedikit Saya istri bosmu Jadi seharusnya Saya yang Apa Yang mentraktir Kalau saya Tidak punya uang Ya saya mending Tidak makan sekalian Atau tidak melakukan Aktivitas Yang membebani orang lain Dan itu Kan itu anak buahnya Mas Ganjar Kecuali kalau saya Ditraktir oleh yang lebih Kaya Itu gak apa-apa Cerita soal Bayar-membayar Dalam kehidupan sosial Keluarga pejabat itu Sejujurnya itu Real adanya Mbak Ya Saya Beberapa kali Menerima Keluhan dari Teman-teman pejabat Tidak itu di daerah Termasuk juga di kementerian Istrinya Pergi belanja Di Plaza Senayan Telepon pejabat Di tempat suaminya Menjabat Kalau datang ke sini Bayar ini ya Anaknya Sudah makan Di restoran mana Telepon orang dari Anak buahnya Bapaknya pergi Belayar itu Banyak yang tahu Cerita ini Makanya Kemudian Pembicaraan seperti ini Orang beranggapan Ah Kok Akbar Faisal Masuk pada wilayah ini Enggak Ini wilayah etik loh Kita Capres-capres ini Berdebat soal etik itu Panjang lebar Maka kemudian Ini penting Kita bicarakan Tapi Mbak Atiko Sepuluh tahun loh Ya Bukan waktu yang pendek Lo menghadapi godahan Karena saya tidak tergoda Dengan hal seperti itu Bang Enggak ya Enggak Saya merasa Apa ya Pencapaian ini Lebih dari cukup Saya bisa beribadah Dengan tenang Saya bisa mendidik anak Melanjutkan sekolahnya Apa yang saya Sedikit-sedikit Bisa membantu Orang yang membutuhkan Itu kebahagiaan Yang real buat saya Bukan dari brand Suatu produk Atau dari Mungkin apa ya Keterkenalan sebuah produk Saya malah Enggak terlalu memahami itu Enggak terlalu paham Misalnya Merek ini Ini yang lagi populer Saya enggak terlalu paham Dan tidak ingin tahu juga Saya lebih Bangga memakai produk UMKM kami Yang ketika di Jawa Tengah ya Dan ketika ada orang yang memuji Itu kok produknya bagus Ini karya anak bangsa Yang perlu kita Perjuangkan Agar mereka itu bisa eksis Tidak hanya di dalam negeri Tapi juga di luar negeri Bukan kita bangga Malah memakai produk Produk luar negeri Itu pajaknya kemana Yang mendapatkan manfaat siapa Yang melakukan Pembuatan itu siapa Enggak ada Masuk ke kita Itu Mungkin value-value ini Yang perlu Kita benar-benar Apa Budayakan Agar bisa Orang paham Mungkin Ada juga yang Ketika Saya di Jepang itu ya Misalnya sayur saja Sayur Jepang itu kan Lebih mahal Dibanding yang impor Tapi Dan setiap Kemasan itu ada Ini dari Perfektor mana Perfektor mana Tapi orang Jepang itu Dengan bangganya Membelinya produk-produk Yang lokal Karena itu akan Bagian dari mereka Cara membantu petani Petani lokal mereka Petaninya kan memang Jumlah sedikit sekali Dengan seperti itu Subsidi Untuk petani Bisa turun Rentetannya ke situ Sebetulnya Jadi kalau kita Semua itu Memiliki Keberpihakan Kepada UMKM Kepada produk lokal Sebetulnya nanti Muaranya adalah Untuk bersama Bukan cuma untuk UMKM itu sendiri Ketika UMKMnya mandiri Ketika UMKMnya berjaya Kan nanti juga Mereka bisa Membayar pajak Bisa menambah Tenaga kerja Bisa membuat Perekonomian Semakin berjaya Seperti itu bang Bukan cuma sekedar Kita gagah-gagahan Pakai produknya Saya senang Mendengarkan penjelasan Yang detail ini Dari seorang Istri pejabat Karena kelihatannya Runtut banget Tapi seperti itulah Seharusnya kita berada Seperti itulah Pemahaman Seharusnya Pemahaman kita Menyangkut dengan Bagaimana Mekanisme Negara bekerja Yang kebetulan Keluarga kita Apakah suami Istri Anak kita itu Menjadi bagian Dari penyelenggara itu Itu Menyenangkan itu Terus Masa sih Enggak pernah ada Yang datang Sama Mbak Tika Ibu Ibu Ganjar Buku Ini Sudah Berkali-kali Ikut tender Ini kok Enggak pernah Menang kita Ini Enggak pernah 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 Ketika awal-awal Kembali ke awal-awal Jadi mungkin Ada yang mencoba Ada yang Dengan mengatakan Ada yang Atas nama Teman Sebagai teman Tolong dong Dibantu Kemudian ada yang Mengatas namakan Dekat dengan Mas Ganjar Dan sebagainya Atau saudara Dan sebagainya Semua saya jawab Kalau masalah Tentang proyek ya Saya bukan Tim Lelang Saya itu ketua tim Menggerak PKK Yang mengurusi Pemberdayaan perempuan Jadi itu sama sekali Bukan wilayah saya Saya tidak akan pernah Memberikan Rekomendasi Terkait itu Jadi sempat juga Agak Debatnya itu Agak panjang Agak panjang Aku cuma Pengen dikenalin Saja kok Seperti itu misalnya Itu bukan porsi saya Kemudian termasuk juga Jabatan Jabatan Saya itu udah lama Di sini Tapi kok Belum naik-naik Pengen jadi kepala dinas Atau apa Jawaban saya seperti itu Saya bukan Baper jakat Saya tidak dalam Kapasitas untuk itu Dan saya tidak akan Pernah Mengintervensi Terkait dengan kebijakan Karena porsi saya Bukan di situ Kalau saya Seperti itu Berarti saya sudah Cross the line Jadi itu Bagian dari kita juga Mengedukasi orang Agar tahu Porsi masing-masing Bahwa ya memang Ketika kita Mengusung Kalau Mas Genjar kan Di Jawa Tengah itu Botan korupsi Botan ngapusi Jadi ya kita harus Benar-benar bisa Menjawab itu Konsisten dengan Apa yang kita Perjuangkan Seperti itu Bang Termasuk juga Keluarga Keluarga juga Harus mensupport itu Nah terus Ruang Meja makan Anda itu Isinya apa itu Apapun namanya kan Politisi loh Dan pasti Ibu Gubernur Mbak Atiko itu Maksud saya adalah Pasti juga Menjadi Bagian dari Komunitas politik Yang ada di situ Tadi sebagian Sudah dijawab Tapi terus kemudian Meja makan Anda itu Isinya apa Meja makan kami Itu memang Dimana kita Bisa melakukan Deep talk Bertiga Sama Jadi alam juga Selalu kita ajak Ngobrol Misalnya Kalau saya Memberikan masukan Kemas Ganjar Itu aspirasi Aspirasi Seperti Ini loh banyak yang loh Tentang BBDB Ibu-ibu ya Mak-mak itu banyak Pusing dengan Zonasi itu loh Zonasi Sekolah Zonasi sekolah Karena Menurut saya pribadi Itu memang Kalau untuk kota-kota kecil Masih susah untuk diterapkan Kalau di Jakarta Dan kota besar Mungkin agak cocok ya Tapi kalau yang Jumlah sekolah negerinya Cuma dua atau tiga Ini akan sangat Rawan Itu Kemudian mungkin Terkait misalnya Ada Untuk penurunan Angka kematian ibu Di sana Aksesibilitasnya susah Kalau harus rujukannya Seperti sakit yang lain Ini kan Repot sekali Karena Melahirkan itu kan Gak bisa ditunda Nah itu makanya Timbullah nanti Jatenggaya Ngincang pameteng Jadi kalau terkait dengan Politik Dalam arti Polisi Saya menjadi penyambung lidah Tetapi tidak pernah Intervensi Terkait dengan Kebijakannya Misalnya saya kan Banyak mengedukasi Banyak pemberdayaan Perempuan Kemudian ke Desa-desa Mereka keluhannya apa Biasanya nanti Saya sampaikan ke mas Genjar Tetapi dari sisi Apakah Penganggaran Dari sisi Apakah nanti Kebijakannya Seperti apa Saya gak Gak pernah Ikut-ikut Ibu Gubernur ini Anda sendiri Oke Tentu saja kita harus Respek pada itu Karena apa yang kita Lihat itu Tidak seperti itu Di banyak tempat Tidak semuanya Barangkali Tapi di banyak tempat Yang Andilah lah kok Aku ngerti masalah Jadi pernah Bang Kan kalau Kadang Misalnya besok Ada pelantikan Pejabat ya Pejabat Eselon 2 Eselon 3 Terus Saya malah gak tau Gak tau Cuma kadang ada yang bilang Bu besok ada pelantikan Oh iya Saya nanya Ya besok ada pelantikan ya Rahasia Siapa aja yang dilantik Rahasia Yaudah Begitu mas Genjar bilang rahasia Saya gak akan tanya lagi Jadi Saya gak tau Gak tau Besok pelantikan Yang dilantik siapa saja Jadi gak Apalagi misalnya Ada orang yang nitip Saya gak akan bisa Gak akan bisa Sampai kemas Genjar Karena Begitu jawabannya Jadi memang Saya sangat menghargai Rahasia jabatan Dan rahasia negara Karena itu bagian dari Rahasia jabatan suami Jadi saya tinggalkan nanya Baru besok Ketika pelantikan Baru ada yang bilang Bu saya pindah kesini Oh iya Yang mungkin biasa Berhubungan dengan saya Ketika di PKK Atau di Dekra Nasda Itu Mereka misalnya Pindah Atau apapun Taunya belakangan Saya tau belakangan Oh itu udah ganti ya Oh itu udah ganti ya Ini kayaknya Mas Genjar sih Jadi memang Mbak Tiga tau kan Kalau aku sering berkelahi Sama Mas Genjar Tapi berkelahi yang sehat ya Bang ya Asek ya Bang Saya menikmati Perdebatan dengan dia itu Undang-undang ASN Dan undang-undang pilkada Waktu itu Oh undang-undang pilkada Kita bahas itu Terutama waktu Diancur itu Agak keras Waktu itu Lalu terus Fraksi Anda Mengusul kenapa Ini loh Wah kita sudah di Bali itu Panjok gitu Sampai malam gitu Aku ingat Asik banget Masih dalam konteks Sebagai Istri Gubernur Pada masa itu Mas Genjar Beberapa kali dihajar Ya Ada banyak kasus Ya Wah Daske Opo mene kan Ya Dan sudah pernah dijawab Disini Pada situasi seperti itu Seberapa goya sih Mas Genjar Ketika dihajar Seperti itu Ya Kalau kasus WADES Itu kan Saya juga ngobrol Sama Mas Genjar ya Kasus WADES Sebetulnya WADES itu kan Perek strategis nasional PSN itu Iya Kemudian Sebetulnya yang Pertama itu Yang ini Pak Bixman Rembang Rembang Itu Amdalnya Ditanda tangani H-1 Mas Genjar Dilantik Artinya Peninggalan Gubernur sebelumnya Iya Oke Nah Terus ketika Mas Genjar Dilantik Besoknya ada demo Ya Tapi itu kan Sudah menjadi produk hukum Ya Terus ketika Saya ngobrol Sama Mas Genjar Gimana Ya sebagai pimpinan Tertinggi Saya harus tanggung jawab Tidak bisa Cuma menyalahkan Ini bukan produk Saya Ini adalah Tuh Apa Pak Harisan Itu gak bisa Kita harus hadapi Ya Saya Dengan hal seperti itu Saya jadi bisa membaca Ya Mas Genjar Orang yang sangat tanggung jawab Malah saya jadi bangga Meskipun di demo Saya tahu bahwa Sebetulnya Bukan kebijakannya Mas Genjar Ya Termasuk juga Wadas Ini adalah Proyek Selatik Nasional Seorang pimpinan wilayah Itu juga harus Mengambil Alih tanggung jawab Itu Karena tidak mungkin Saling lempar Saling lempar tanggung jawab Bupatinya Yang gak mau tanggung jawab Pusat mungkin juga Saling lempar Seperti itu Ya harus ada yang Ini memang untuk Kemaslahatan Sebetulnya kan Waduk itu juga penting Karena Sering juga dikeluhkan Terutama para petani Ketika Musim kemarau Itu gak ada air Sementara Kalau musim hujan Terlalu banyak air lah Memang butuh penampungan Sehingga nanti ketika Butuh suplai Sudah ada ini Tapi memang dalam Proses-proses itu Mungkin kan Tidak bisa Membahagiaan seluruh pihak Itu ya Jadi Kalau dari teori Memang ada paratnya optimum ya Kebijakan diambil Yang memberikan Banyak Lebih banyak Nilai positifnya Daripada negatifnya Itu Nah ini sebetulnya Program yang Bagus sekali Tapi mungkin kan Sempat ada Terjadi friksi-friksi Di masyarakat itu Mungkin yang agak Agak Jadi Ada sebagian yang resisten Mas Ganjar sudah menjawab Di sini Mbak Soal itu Tapi saya pengen Mewakili publik Mengetahui bagaimana Penyikapan Istrinya Dalam Mendampingi Suami Pada situasi Krusial seperti itu Sebab Tidak banyak yang tahu Bahwa Itu Sebenarnya bukan Proyeknya Mas Ganjar Itu adalah proyek PSN Proyek Strategis Nasional Artinya Punya pemerintah pusat Terhusus Sekali lagi Adalah punya PU Ya Kan Kalau Rembang itu Malah itu adalah BUMN ya BUMN Tadi sudah dijawab Tapi Sekali lagi Saya mau tanyakan Waktu itu Tidak ada lobby Kepada Anda Misalnya Dari para pihak Mengatakan Mbok Mas Ganjar Menerus langkah Agar kemudian Kepentingan-kepentingan Para pihak itu Bisa terakomodir Disitu Ada lewat komen-komen Ada yang WA juga Tapi saya selalu bilang Apa Saya gak mau cross the line Ya mungkin saya Diskusi kayak gini bisa Tapi tetap Kebijakan itu Saya gak bisa Intervensi Dan kalau Bagi saya Sebagai istri ya Kita kan harus Bisa menerima Suami Sebagai satu kesatuan Suami punya privilege Menjadi gubernur Di balik privilege Itu pasti ada Responsibility Tanggung jawab Termasuk salah satunya Tanggung jawab Ketika mengambil Kebijakan Jadi misalnya Ada kritik Bahkan Head speech Mungkin juga Kita Terkena imbasnya Saya sama alam Itu Kita juga harus Memilah Bisa memilah Saya pribadi Harus bisa memilah Apakah Ini adalah Kritik Kalau kritik kan berarti Menginginkan kita Ada perbaikan Apakah ini Sekedar Waton Suloyo Karena Waton Suloyo Kita tidak perlu Mencerna lebih Terlalu dalam Karena itu nanti Bisa mempengaruhi Psikologis kita Tapi kalau kritik Setajam apapun Berusaha kita Oh ya mungkin ini Perlu ada perbaikan Perbaikan Kemudian itu juga Menurut saya Bagian Kalau mas kena Saya selalu bilang Kritik itu bagian dari Vitamin Jadi Saya juga Ketika alam Sudah Dewasa seperti sekarang Saya banyakkan Diskusi sama alam Gimana ini Seperti ini Bunda Kalau ini kan Ranahnya sekarang Semuanya Politik Jadi Yang penting Kuncinya Jangan baper Jangan Sedikit-dikit Mudah tersinggung Jangan Sedikit-dikit Mudah Jadi Overthinking Seperti itu Dan Karena Saya punya prinsip Kita bisa belajar Dari siapapun Termasuk Dari anak Kami ada Riset disini Ibu Atiko Menyangkut dengan Bagaimana Dynasty itu Bekerja Dalam sistem Perpolitikan kita Ini hasilnya Kami lakukan Ini 2020 Dengan Menggunakan Peristiwa Politik Baik Pemilu Legislatif Pusat Dan daerah Ini Temuannya Bahwa Terdapat 67 Laki-laki Dan 57 Perempuan Kandidat Yang Terafiliasi Dengan Dinasti Politik Ini Untuk Legislatif Kemudian Dari 57 Kandidat Perempuan Ini Terdapat 29 Diantaranya Istri Kepala Daerah Sebelumnya Ini Soal Kepala Daerah Yang saya Menggambarkan Disini Adalah Tampaknya Memang Atas Nama Undang-Undang Pula Andilalah Celakannya Itu Kami yang Bikin Dulu Tapi Ditolak Oleh Mahkamah Konstitusi Ada Yang Memanfaatkan Posisi Politik Keluarganya Itu Untuk Dirinya Baik Maju Sebagai Anggota DPR RI DPRD Maupun DPRD Kabupaten Dan Juga Untuk Eksekutif Pada Bagian Ini Sebelum Saya Maju Pada Akhir-akhir Dari Diskusi Kita Adalah Biasanya Di Beberapa Daerah Itu Gubernur Yang Sudah Habis Masa Jabatannya Itu Memampatkan Popularitas Itu Dengan Mengusung Keluarganya Menjadi Calon Bupati Gubernur Dan Juga Barangkali Jalan Anggota DPR RI Kenapa Anda Tidak Melakukan Hal Yang Sama Kalau Saya Memang Dari Awal Dari Awal Itu Politik Praktis Itu Biar Menjadi Ranahnya Mas Ganjar Saya Saya Di Luar Itu Dan Sampai Sekarang Masih Konsisten Karena Dengan Mas Ganjar Berpolitik Praktis Saya Ada Tanggung jawab Yang Lain Tanggung jawab Bagaimana Dengan Privilege Yang Mas Ganjar Miliki Saya Juga Bisa Memberikan Sumbangsih Tenaga Pikiran Saya Untuk Masyarakat Kalau Saya Melihat Privilegenya Dari Sisi Itu Tapi Kalau Saya Terjun Secara Pribadi Untuk Berpolitik Praktis Saya Berarti Menjadi Orang Yang Tidak Konsekuen Dan Saya Tidak Mau Seperti Itu Untuk Memanfaatkan Popularitas Mas Ganjar Untuk Diri Saya Tapi Saya Ingin Dengan Adanya Privilege Itu Saya Lebih Lebih Bermanfaat Untuk Masyarakat Banyak Tanpa Saya Harus Menjadi Seorang Politisi Dalam Tanda Kutip Karena Kita Bisa Bermanfaat Di bidang Apapun Dalam Kondisi Apapun Dan Agar Perbincangan Di meja Makan Lebih Variatif Kalau Nanti Pembicaranya Politik Isinya Politik Melulukan Oke Tibalah Kemudian Nasib Politik Mas Ganjar Itu Menjadi Calon Presiden Iya Dan Kita Melihat Anda Sebagai Istri Itu Mengambil Posisi Yang Menurut Saya Berani Sekaligus Bertanggung jawab Untuk Mengatakan Tak Dampingi Kira-kira Ya Tak Dampingi Bojoku Kita Harus Memahami Seperti Apa Posisi Pendampingan Anda Itu Terhadap Mas Ganjar Dalam Proses Kandidasi Sebagai Capres Ini Jadi Ketika Mas Ganjar Itu Dideklarasikan Sebagai Capres Saya Ngobrol Sama Alam Ngobrol Sama Alam Kita Adalah Support Sistem Bagian Dari Ketika Memang Kita Apapun Selalu Didiskusikan Misalnya Alam Mau Sekolah Kemana Kita Diskusikan Apa Yang Bisa Saya Lakukan Apa Yang Mas Genjar Lakukan Jadi Kita Sampai Pada Sebuah Kesimpulan Bahwa Ini Saatnya Saya Dan Alam Itu Benar-benar Mencurahkan Waktu Dan Pikiran Untuk Bisa Men-support Ayahnya Seperti itu Apapun Bentuknya Mungkin Kontribusinya Tidak Banyak Tapi Itu Adalah Bagian Dari Kami Untuk Menjadi Tempat Sandarannya Mas Ganjar Untuk Bisa Menjadi Sumber Kekuatannya Mas Ganjar Makanya Kami Juga Dalam Tanda Kutip Saya Keliling Untuk Menyerap Aspirasi Dari Masyarakat Apa Kebutuhan Real Masyarakat Permasalahan Masyarakat Yang Ditingkat Grace Sehingga Data Yang Diterima Mas Ganjar Itu Menjadi Komprehensif Saya Lebih Banyak Bergerak Ke Perempuan Kelompok Rentan Seperti Itu Yang Mungkin Karena Wilayah Indonesia Kan Luas Kali Atas Pilihan Itu Kemudian Anda Dibully Iya Toba Tampilkan Ini Macem-macem Nih Siti Atiko Dinilai Warganet Terlalu Ambisius Jadi Bunegara Karena Terjun Langsung Membantu Mas Kajar Ini Juga Mengatakan Akan Belusukan Ke pasar Bila Jadi Bunegara Yang Lainnya Ini Teman-teman Yang Anda Temukan Di Lapangan Gitu Bagaimana Sikap Kami Menyangkut Dengan Posisi Itu Kami Merasa Bahwa Seharusnya Kita Memulai Budaya Seperti Ini Bagaimana Kemudian Keluarga Memberikan Dukungan Dan Tentu Saja Dukungan Itu Bisa Diberikan Kalau Memiliki Kapasitas Untuk Itu Setidaknya Kalau Berkampanye Itu Bisa Bicara Tidak Ketakutan Di Ruang Publik Kan Tidak Bisa Memberikan Dukungan Kalau Tidak Bisa Bicara Dan Ketakutan Di Ruang Publik Seperti Itu Atau Barangkali Tidak Memahami Problem Bagi Kami Seharusnya Seperti Ini Memberikan Dukungan Itu Maka Kemudian Saya Mengajak Anda Untuk Bicara Soal Ini Sebab Kemudian Itu Hanya Komah Saja Saya Lebih Fokus Pada Bagaimana Kemudian Mendekati Titiknya Apa Itu Adalah Ketika Kemudian Gawean Ini Berhasil Dan Anda Menjadi Ibu Negara Kembali Lagi Ke bagian Awal Tadi Apakah Anda Tidak Akan Mengganggu Negara Ini Meribetkan 275 Juta Orang Rakyat Indonesia Dengan Ikut Campur Dalam Kekuasaan Karena Tadi Itu Memberikan Dukungan Dan Kemudian Memahami Problem Pertanyaan Pada Bagian Ini Ibu Atiko Yakinkan Kami Bahwa Anda Tidak Melakukan Kesalahan Itu Jadi Pengalaman Saya 10 Tahun Di Jawa Tengah Saya Sudah Melakukan Proses Blusukan Tanda Kutip Ke Masyarakat Mungkin Karena Dulu Tidak Terlalu Ternotis Saya Juga Main Sosmed Setelah Pandemi Itu Itu Adalah Bagian Dari Tugas Saya Sebagai Seorang Istri Gubernur Untuk Bisa Memetakan Masalah Yang Ada Di Masyarakat Bukan Malah Menjadi Bagian Dari Masalah Saya Lebih Fokus Pada Kelompok-kelompok Rentan Makanya Yang Mungkin Mereka Itu Selama Ini Termarginalkan Suaranya Tidak Didengar Kurang Mendapatkan Porsi Kurang Disetarakan Seperti Itu Bukan Dari Sisi Orang-orang Yang Memiliki Kekuasaan Tapi Justru Saya Akan Fokus Di Kelompok Marjinal Itu Karena Apalagi Menjadi Ibu Negara Ibunya Seluruh Masyarakat Indonesia Ibu Bagaimana Mereka Mendengarkan Curhat Mereka Bisa Memberikan Kedamaian Memberikan Kasih Sayang Kemudian Mungkin Memberikan Sedikit Petuah Atau Mencari Jalan Keluar Bersama Sama Bukan Dari Sisi Intervensi Untuk Kekuasaan Saya Hadir Dan Berjuang Bersama-sama Untuk Kelompok Rentan Ini Bukan Hal Yang Lain Bang Misalnya Anak-anak Apa sih Yang dibutuhkan Seorang Anak Lansia Lansia Yang bahagia Itu yang Seperti Apa Kemudian Perempuan Perempuan Agar Berdaya Itu Kita Harus Bagaimana Sebagai Seorang Ibu Agar Mereka Itu Tidak Menjadi Korban KDRT Atau Ketika Dia Menjadi Korban KDRT Sebagai Orang Ibu Saya Harus Bagaimana Bisa Menjadi Tempat Bersandar Mereka Bisa Memulihkan Psikologis Mereka Sehingga Mereka Bisa Mandiri Ketika Ada Difable Yang Mereka Itu Membuktukan Akses Sekolah Yang Berkualitas Sebagai Seorang Ibu Saya Bisa Mengelurkan Seperti Tangan Seperti Apa Agar Mereka Bisa Mendapatkan Kesetaraan Di Dunia Kerja Sebagai Seorang Ibu Saya Harus Melakukan Apa Itu Bang Yang Ingin Saya Lakukan Jadi Bukan Dari Sisi Untuk Apalagi Terkait Misalnya Proyek Mercusuar Atau Menempatkan Seseorang Dalam Jabatan Politis Itu Sama Sekali Bukan Renah Seorang Ibu Renah Seorang Ibu Bisa Memberikan Kasih Sayang Memberikan Perhatian Perlindungan Untuk Anak Anak Kami Saya Terkhusus Respek Pada Kemampuan Mbak Atiko Untuk Tidak Melewati Garis Batas Demarkasi Kekuasaan Suami Selama Jadi Gubernur Selama 10 Tahun Tapi Ini Beda Lomba Ini Ibu Negara Sejarah Kita Mengatakan Tidak Cukup Banyak Orang Yang Mampu Bertahan Selama Itu Biasanya Kan Kalau Orang Presiden Pada Kita Kalau Dia Menang Pada Pilpres Maka Dia Pasti Membayangkan Akan Dua Periode Oke Mungkin Pada Tahun-tahun Pertama Atau Periode Pertama Masih Mampu Bertahan Tapi Pada Berikutnya Sadar Bahwa Ternyata Kekuasaan Itu Nikmat Dan Semakin Lama Dinikmat Itu Semakin Bagus Sekali Lagi Saya Mewakili Pikiran Publik Disini Seberapa Koko Mbak Tika Nantinya Menghadapi Situasi Yang Krusial Itu Saya Cukup Confidence Untuk Mengatakan Bahwa Saya Orang Yang Memiliki Komitmen Komitmen Kemudian Saya Merasa Pencapaian Saya Itu Sudah Berhenti Apa ya Saya Sudah Selesai Dengan Diri Saya Sehingga Inilah Waktu Yang Terbaik Untuk Bermanfaat Untuk Masyarakat Yang Lebih Banyak Jadi Kalau Terkait Dengan Godaan Godaan Itu Pasti Nanti Mungkin Ada Tetapi Ada Invisible Hand Yang Akan Mengingatkan Saya Merasa Seperti Itu Jadi Mungkin Lewat Teguran Dari Yang Maha Kuasa Atau Lewat Diskusi Dari Sekeliling Untuk Kita Bisa On The Track Karena Mungkin Bagi Saya Itu Tidak Ada Resisten Terhadap Kritik Itu Yang Membuat Kalau Kita Mungkin Ada Hal Hal Yang Tidak Sesuai Nanti Kita Akan Menyadarkan Diri Sendiri Tentu Saya Sekarang Tidak Bisa Berjanji Muluk Muluk Tapi Saya Sangat Confident Dengan Komitmen Saya Dan Dengan Konsekuensi Saya Sebagai Istrinya Mas Genjar Karena Terkait Dengan Godaan Di Dunia Politik Itu Juga Banyak Ke Saya Sebelumnya Maju Ke Inilah Atau Ke Itulah Tapi Saya Memang Porsi Saya Di Sini Dan Saya Bahagia Dengan Apa Yang Saya Lakukan Saya Ingin Memberikan Kebermanfaatan Untuk Masyarakat Banyak Itu Tujuan Dari Hidup Saya Sekarang Karena Semua Yang Kita Lakukan Itu Tidak Hanya Di Pertanggungjawabkan Di Sini Tapi Juga Di Akherat Jadi Insyaallah Saya Berusaha Semampu Saya Dan Mungkin Nanti Bang Akbar Kalau Memang Nanti Mas Ganjar Diberi Amanah Bisa Langsung Mengkritik Saya Kalau Saya Tidak Dalam Rel Yang Seharusnya Yang Saya Katakan Sekarang Saya Pasti Melakukannya Sebab Saya Mengenal Kalian Mas Ganjar Mbak Atiko Alam Sudah Saya Kenal Dan Kritik Dari Orang Dekat Itu Sangat Jujur Cuman Sebenarnya Ini Adalah Jermin Pembicaraan Saya Dengan Ibu Atika Ini Adalah Saya Berharap Ini Menjadi Cermin Bagi Diri Mbak Atika Sendiri Sudah Menjadi Komitmen Tapi Setidaknya Kita Bisa Dilihat Banyak Orang Bahwa Kekuasaan Itu Seperti Seharusnya Diperlakukan Seperti Apa Baik Terhadap Kita Langsung Memegangnya Atau Hanya Sekedar Keluarga Maka Kemudian Saya Konsen Betul Pada Bagian Ini Pernah Mbak Atika Itu Marah Sama Mas Ganjar Dalam Hal Kebijakan Politiknya Dimana Kemudian Anda Harus Menunjukkan Sebuah Sikap Mengatakan Mas Enggak Aku Enggak Setuju Dan Saya Tidak Suka Seperti Apakah Kalau Pernah Ya Pernah Ketika Di Jawa Tengah Ya Dan Kita Berargumentasi Ya Berargumentasi Di Kalau Berargumentasi Yang agak Ringan-ringan Kita Di Tempat Makan Nanti Setelah Itu Kalau Misalnya Hal Yang Tidak Perlu Didengar Alam Kita Di Kamar Tapi Biasanya Kalau Yang Terkait Dengan Kebijakan Alam Pasti Mendengarkan Nanti Dia Memberikan Point Of View Tetapi Setelah Dijelaskan Mas Ganjar Meskipun Terkadang Saya Masih Tetap Kekah Dengan Pendirian Saya Tapi Saya Setidaknya Bisa Memahami Dasar Dari Kebijakan Mas Ganjar Itu Apa Ayah Kok Ini Seperti Ini Blah Blah Misalnya Saya Gitu Terus Nanti Dijelaskan Seperti Ini Apa Dasarnya Adalah A, B, C, D, E, F, G Impactnya Nanti Seperti Ini Dan Sebagainya Meskipun Terkadang Kita Belum Tentu Sepaham Tetapi Setidaknya Saya Bisa Menghargai Proses Pengambilan Keputusan Itu Teman Saya Ini Kadang Kadang Kalau Sudah Mengambil Sikap Itu Agak Kekah Kekah Itu Bahasa Indonesianya Apa Ya Kekah Kekah Yang Saya Lihat Apakah Anda Pernah Berpikir Dan Menyampaikan Bahwa Sikap Itu Pada Peristiwa Politik Itu Bisa Merepotkan Dirinya Memang Ada Advantages Sama Disadvantages Orang Yang Kekah Yang Apa Advantages Dia Akan Konsisten Konsekuen Dengan Keputusan Yang Dia Buat Apapun Resikonya Dia Siap Menghadapi Itu Karena Itu Memang Sudah Menjadi Keputusan Politik Dia Cuma Memang Dari Sisi Kelemahannya Ada Resistensi Dari Pihak Lain Tidak Setiap Keputusan Yang Kita Ambil Membahagiakan Seluruh Orang Nah Ini Ada Pro Kontra Pasti Pasti Ada Tapi Nilai Positifnya Itu Siap Dengan Semua Resiko Yang Dia Yang Harus Dia Tanggung Karena Itu Memang Sudah Menjadi Keputusan Politik Ya Memang Seseorang Harus Punya Sikap Sebab Kalau Seorang Politisi Tidak Punya Sikap Itu Saya Enggerti Apa Lagi Namanya Nanti Mudah Terombang Ambil Yang Penting Dasar Keputusannya Sudah Melalui Berbagai Kajian Ada Sistematikanya Positif Negatifnya Apa Sudah Ditimbang Itu dia Pemilu Tinggal Beberapa Hari Lagi Anda Telah Berkuling Kemana Saja Jawa Jawa Dari Mulai Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Banten Juga Sempat Kemudian Kemarin Baru Dari Lampung Sama Palembang Palembang Ya Dan Dari Semua Tempat Itu Apa Yang Anda Lihat Dan Dapatkan Banyak Sekali Yang Pertama Tentu Mencerminkan Bahwa Masyarakat Indonesia Itu Memang Sangat Welcome Ketika Kita Mendekati Mereka Dengan Senyum Yang Ikhlas Dengan Tangan Terbuka Mereka Menerima Kita Dengan Luar Biasa Meskipun Itu Adalah Pertemuan Kita Yang Pertama Saya Merasa Sangat Terharu Betapa Masyarakat Itu Menerima Saya Dengan Sangat Baik Seperti Saudara Yang Lama Tidak Bertemu Seperti Kangen Walaupun Belum Pernah Ketemu Itu Adalah Hal Yang Luar Biasa Yang Kedua Tentu Banyak Sekali Permasalahan Permasalahan Di tingkat Grace Root Yang Sudah Saya Catat Yang Related Sekali Dengan Kehidupan Masyarakat Di tingkat Grace Seperti Misalnya Mereka Menghadapi Problematika Ketika Harga Barang-barang Itu Naik Sehingga Mereka Juga Harus Melakukan Adjustment Terhadap Pengeluaran Pengeluaran Mungkin Yang Biasanya Bisa Makan Ayam Seminggu Sekali Akhirnya Harus Digeser Untuk Kebutuhan Yang Lain Itu Kemudian Terutama Petani Yang Saya Kadang Gregel Kasian Sekali Petani Menghadapi Selalu Bermasalah Dengan Hal-hal Yang Klasik Ketika Mau Bertanam Bibitnya Susah Kalaupun Ada Mahal Ketika Sudah Bertanam Kemudian Irigasinya Atau Sumber Perairan Itu Juga Bermasalah Ketika Masanya Pemupukan Pemupuknya Itu Sulit Sekali Untuk Didapatkan Dan Ketika Panen Harganya Anjlog Ini Adalah Persoalan Klasik Yang Tentu Negara Harus Benar-benar Hadir Karena Pak Karno Kan Sempat Berkata Masalah Pangan Itu Ini Terkait Dengan Mati Hidupnya Sebuah Bangsa Kedaulatan Pangan Hanya Bisa Terwujud Kalau Seluruh Elemen Masyarakat Itu Juga Bisa Bahu Membahu Apalagi Pemerintahnya Hadir Untuk Mereka Benar-benar Memberikan Kebijakan Yang Pro Terhadap Petani Kasian Sekali Kalau Saya Melihat Soalnya Mau Beli Pupuk Aja Sulit Gitu Terus Tentang Lapangan Pekerjaan Itu Juga Ada Kendala Memang Kalau Anak-anak Muda Itu Juga Perlu Dibekali Dengan Kewirausahaan Agar Tidak Hanya Mencari Pekerjaan Tapi Juga Mencetak Itu Dan Ini Tentu Perlu Dibekali Juga Dengan IT Dengan Kapasiti Building Yang Mencukupi Dan Juga Terkait Dengan Pendidikan Pendidikan Terutama Di tingkat Gresut Yang Mereka Agar Bisa Punya Hope Harapan Untuk Perbaikan Hidup Di Masa Depan Agar Anak-anaknya Itu Juga Memiliki Mimpi Mimpi Yang Tinggi Karena Kalau Dia Punya Mimpi Yang Tinggi Dia Pasti Akan Mencari Tahu Bagaimana Caranya Mereka Anda Pernah Di Jepang Satu Tahunan Kami Disini Setidaknya Saya Menghormati Tata Cara Dan Kebijakan Bangsa Jepang Itu Memahami Masa Depan Dan Bagaimana Menuju Kesana Salah Satunya Itu Bagaimana Mereka Sangat Percaya Pada Orang Orang Muda Dan Kekuatan Keluarga Di Dalam Menuju Masa Depan Mereka Menerima Modernisasi Tetapi Mereka Sangat Kuat Di Dalam Ikatan Keluarga Tradisi Jika Misalnya Mbak Atiko Sebagai Ibu Negara Apa Yang Ingin Anda Sampaikan Dan Kemudian Perbuat Sebagai Ibu Negara Nantinya Kelak Insyaallah Kalau Sebagai Ibu Negara Dengan Mengambil Dan Atau Mencontoh Jepang Yang Kita Bisa Adep Disini Agar Kemudian Kita Maju Selangkah Dua Langkah Bagaimana Merancang Masa Depan Itu Jadi Jadi Memang Kalau Di Jepang Itu Peran Keluarga Luar Biasa Jadi Anak Itu Bukan Disuapin Anak Itu Bukan Diberi Ikan Tapi Diberi Kail Jadi Mereka Bisa Mandiri Dari Basic Untuk Life Skill Life Skill Bukan Dengan Cara Semuanya Itu Difasilitasi Oleh Keluarga Tetapi Misalnya Dengan Cara Yang Sederhana Saja Misalnya Cara Membersihkan Kamar Apa Yang Jadi Mereka Itu Pendidikan Yang Utama Yang Pertama Itu Adalah Masalah Etik Masalah Moralitas Ya Sebetulnya Ini Juga Filosofinya Sama Ya Adab Itu Lebih Tinggi Dari Ilmu Karena Ilmu Nanti Bisa Menyesuaikan Ketika Di Sekolahan Tapi Kunci Di Rumah Adalah Terkait Dengan Bagaimana Pembentukan Karakter Anak Itu Bisa Dilakukan Itu Kemudian Baru Berangkat Dari Itu Ketika Keluarga Itu Sudah Kokoh Bisa Mendidik Seorang Anak Dengan Baik Masih Mereka Juga Akan Lebih Mudah Untuk Beradaptasi Di Luar Misalnya Terkena Mental Health Itu Mereka Sudah Punya Pondasinya Kemudian Ketika Mungkin Terjadi Di Lingkungan Ada Bullying Dia Di rumah Tidak Diajari Itu Dia Juga Akan Terpanggil Untuk Melakukan Pencegahan Itu Ya Kemudian Di sisi Lain Saya Juga Ingin Ya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Bisa Berpihak Kepada Kelompok Rentan Kelompok Yang Termarjinalkan Sehingga Suara Mereka Itu Didengar Karena Bagaimanapun Ketika Posisi Saya Mungkin Bisa Membandingkan Ketika Di Jawa Tengah Ya Mungkin Sebelum Mas Genjar Menjadi Gubernur Ketika Saya Bicara Tidak Terlalu Dianggap Ya Yang Mendengarkan Paling Orang-orang Tertentu Yang Sudah Kena Cara Pribadi Tapi Begitu Mas Genjar Menjadi Gubernur Ketika Saya Merasa Miris Dengan Angka Kematian Ibu Melahirkan Yang Tinggi Ayo Dong Ada Kebijakan Yang Bisa Berpihak Kepada Ibu Karena Bagi Saya Itu No Women Should Dive For Giving Life Karena Itu Sebenarnya Bisa Dicegah Tidak Perlu Seorang Perempuan Itu Harus Mengorbankan Nyawa Ketika Melahirkan Karena Itu Ada Langkah Langkah Agar Mereka Itu Bisa Terlindungi Mungkin Seperti Itu Jadi Power Yang Kita Miliki Itu Untuk Kebaikan Masyarakat Itu Mungkin Nilai-nilai Itu Perlu Sekali Ditanamkan Di Tingkat Keluarga Kenapa Kamu Itu Harus Dalam Tanda Kutip Nanti Bekerja Dengan Sungguh Bekerja Keras Sekolah Tinggi Karena Dengan Seperti Itu Kita Juga Bisa Membantu Orang Lain Bukan Hanya Terkait Dengan Materi Saja Kita Pencapaiannya Tapi Ada Kepuasan Tersendiri Ketika Kita Itu Bisa Bermanfaat Untuk Orang Banyak Terakhir Mbak Sebelum Anda Menjadi Ibu Negara Beneran Ini Saatnya Saya Boleh Peminta Pernah Sekolah Di Jepang Saya Pengen Dan Tampaknya Juga Penonton Saya Setuju Ini Kameranya Mbak Tolong Sampaikan Sesuatu Kepada Rekat Indonesia Dalam Bahasa Jepang Haji Haji Mastek Watasi Watik Des Kiyowa Watasito Akbar Akbar Faisal Dokoni Apa sih acaranya Apa Akbar Faisal Ansensor Akbar Faisal Sensor Yoroshiko Negesimas Iya Ngomongnya Apalagi Oke Tepu tangan dulu Kita baru Mendengarkan Kalau ngomong Politik Iya Karena Bahasa Jepang Itu Keliatannya Sederhana Tapi Sulit Ternyata Gramarnya Itu Soalnya Bahasa Jawa Jadi ada Tingkatan Tingkatan Kemudian Partikelnya Juga Seperti itu Jadi Kalau Saya Sepotong Sepotong Itu Lebih mudah Tapi Kalau Sudah Dalam Kalimat Yang Kompleks Itu Memang Tantangannya Besar Tapi kan Mbak Atiko Itu kan Cuma Satu tahun Di sana Iya Dan Aku Internasional School Jadi Bahasa Jepang Memang Daily Life Misalnya Pergi Belanja Itu Nanya Harga Ikur Radis Jadi Langsung Belajar Bahasa Inggris Memang Kemudian Hal-hal Yang Daily Life Bukan Bahasa Akademis Karena Bahasa Akademis Kan Kalau Di sana Harus Ya Kayak Bahasa Inggris Walaupun Bahasa Inggris Tidak Terlalu Setratanya Tidak Terlalu Ini Tapi Grammar Keseharian Ibu Atiko Terima Kasih Ya Sama-sama Kita Bisa Ngobrol Di Sini Sekali Lagi Penting Bagi Kami Semuanya Untuk Memahmi Pikiran Bagaimana Pak Ganjar Pranowo Dan keluarga Berinteraksi Dengan Masyarakatnya Apa yang Dipikirkan Agar kemudian Kami punya Imajinasi Tentang Oh ya Kalau ternyata Keluarga ini Nantinya Menjadi Sesuatu Maka kemudian Kita bisa Berpikir Seperti apa Sekali Terima 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 Saya harus Menyampaikan Sesuatu Ini Di Timelinenya Profesor Uncensored Baik Di Setiap Tayangan Maupun Di TikTok Dan IG Kami Saya Yakin Ada yang Bertanya Loko Ini Keluarga Mas Ganjar Semua Setelah Pak Ganjar Kemudian Alam Dan Kemudian Sekarang Istrinya Saya Memang Berteman Dengan Mereka Tetapi Sebenarnya Kami Telah Melalui Mekanisme Di Sini Kami Tidak Hanya Menyampaikan Saja Kepada Siapa Undangan Itu Kami Berikan Tapi Kami Sudah Undang Semuanya Kami Undang Mereka Yang Sedang Berkontestasi Andi Lala Yang Bersedia Datang Ketempat Saya Ini Adalah Ibu Atiko Mas Alam Pak Ganjar Saya Juga Dijanjikan Oleh Mas Anies Juga Akan Datang Surat Sudah Kita Kirimkan Kepada Keluarga Keluarga Mereka Kami Disini Sedang Menunggu Ananda Mutiara Putrinya Mas Anies Dan Juga Sedang Mengontak Putra Dari Pak Mahfud MD Yang Sedang Berada Di Belandar Lagi Belajar Inti Dari Ini Adalah Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Kami Tidak Bilih Beginilah Kami Bekerja Disini Kami Ingin Menginfluence Orang Lain Untuk Berbicara Agar Kemudian Kita Tahu Cara Pandangnya Tapi Yang Lebih Penting Adalah Disini Adalah Proses Bercakap Cakap Gak Bisa Kita Saling Berkenalan Tanpa Bercakap Cakap Dan Apabila Kita Tidak Bercakap Cakap Kita Akan Memiliki Banyak Pikiran Yang Bisa Saja Tidak Produktif Terima Kasih Telah Menyaksikan Acara Kami 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 Terima kasih telah menonton